Polda, Jawa Barat membantah pernyataan mantan kabar eskrim Komjen, Purn. Itu Sumardi yang mengatakan Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapoli di kasus Vina Cirebon. Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya mengatakan kalau hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon, Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan kabar eskrim Komjen, Purn. Itu Sumardi saat menjadi narasumber di Tiffany News, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Itu Sumardi menjawab pertanyaan ahli digital forensik Reza Indragiri yang menanyakan keberadaan Ibtu Rudiana. Tidak semua bisa menanyakan dan tidak semua informasi bisa disampaikan ke publik, kata Itu Sumardi. Kemudian ia pun membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, satu minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tertunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes Polri. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai Kapolsek, sehingga memudahkan untuk pemanggilan. Ungkapnya, sementara itu Polda Jabar membantah adanya informasi tersebut. Klarifikasi itu disampaikan melalui akun Facebook dan Twitter Humas Polda Jabar. Beredar sebuah informasi yang menyebutkan diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina. Langsung dicopot dari jabatan Kapolsek, tulis akun Humas Polda Jabar, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024, malam. Pihak Polda Jabar pun menegaskan kalau informasi itu tidak benar atau hoaks. Faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar narasi tersebut tidak benar atau HOAX, tulisnya lagi. Menurutnya, tidak ada informasi valid mengenai pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri bahkan sampai dicopot. Polda Jabar tidak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatan Kapolsek, tulisnya. Pada kesimpulannya, berita tersebut adalah HOAX atau berita menyesatkan, tambah akun tersebut. Seusai jalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, keberadaan Ibtu Rudiana jadi pertanyaan publik. Terkait hal itu, ex-K Bareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2G pun menyentil Kapolres Cirebon Kota, AKBP Rano Hadianto. Susno menyebut, AKBP Rano Hadianto seharusnya mencari keberadaan anak buahnya tersebut dan memberikan klarifikasi ke publik. Sebenarnya dia, Rudiana, kan jabatannya Kapolsek, dia harus melaksanakan jabatan dan tugas. Tiga hari tidak melaksanakan tugas, dia pasti akan diperiksakan, nah atasannya dia kan Kapolres, ujar Susno seperti dikutip dari The Prime Show di Inyus yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Menurut Susno, AKBP Rano Hadianto semestinya mengetahui keberadaan anak buahnya itu. Rano juga seharusnya menjelaskan bukan ikut-ikutan menghilang. Kapolresnya bisa menjelaskan, karena Kapolreslah yang mengizinkan dia untuk konferensi perslah, Kapolreslah yang mengizinkan dia untuk bisa kemana-mana, kata Susno. Setelah mengetahui di mana Rudiana, AKBP Rano sebaiknya memberikan klarifikasi ke publik agar tidak ditafsirkan liar. Kapolres Kota Cirebon kalau mendapatkan informasi sudah begini bahwa anak buahnya hilang harus menjelaskan pada publik bahwa tidak hilang, ada, ujar Susno lagi. Sebelumnya heboh isu soal itu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Fina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan kabar eskrim Komjen, Purna Wirawan, Ito Sumardi. Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan kabar eskrim Komjen, Purna Wirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, satu minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut itu, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes Polri. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan kabar eskrim Komjen, Purna Wirawan, Ito Sumardi. Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan kabar eskrim Komjen, Purna Wirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, satu minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes Polri.